I know you're waiting till the morning comes my bad Oke, kita cek aja semuanya, agree to all And then tap the screen to start Kita bikin karakter dulu Yang dimana karakternya langsung aja Gue tidak mau pilih Glee Karena tujuan kita disini adalah Full Complete Tutorial Oke Aduh, salah nih Harusnya gue kasih nama Uprising Jangan kelaci, harusnya Uprising Oke Ini ada intro Hai there, welcome to Theoryverse Jadi disini ada iklan autofishing update Iklan terupdate itu ada disini Kalian bisa geser ya Fishing without bait is just a waste of time Jadi artinya kalau gak pake bait ya rugi Harus pake bait Oke, ketika kalian baru dateng ke game ini Maka pasti adalah sebuah tutorial I mean there is a lot of tutorials ya Ada banyak banget tutorial Tapi Gue disini akan mempersempit menjadi tutorial yang Apa yang harus kalian lakuin Untuk bisa cepat cuan Gitu ya First of all Kita akan jalanin yang namanya tutorial mission Kita akan klik start Let's start Let's go to the pet shop Just debang sih Oke Bentar ya bro Kita akan langsung on the way ke pet shop Ya Disini ada pet shopnya Kita ikutin aja Arah langkahnya Yang dimana kita akan dikasih pet Sama elegant tom And then Kita harus buka back ya Buka task Itu yang ada arrow Kemudian Kita pilih hewan Gambar kucing Kita pilih Terus kita klik summon Kita klik summon Oke Udah ngikutin tuh Udah ngikutin Kita get dulu Reverb nya Dan kita akan lanjut langsung ke hangout With your friend in the hometown Jadi Kita disuruh pergi ke hometown Area Map Perumahan Nih ya Yang dimana Kalau kita klik normal Biasanya ngebug Jadi Biasanya Nggak ke tracing Jadi kita akan pilih subway Kemudian kita pilih hometown Dan pilih exit 1 Yang paling deket aja Sama pintu keluar Oke Udah kelar ya Udah kelar Jadi Beberapa ada yang fps nya drop Jadi dia nggak akan kepental ke rumah Beberapa Termasuk gue yang fps nya drop Karena nge-record Kita get Kemudian Lanjut ke Let's go to the arcade Bisa pakai caranya sama Pake handphone ke subway Bisa juga Manual Dari sini Kita pilih dream town Exit 1 Biar apa exit 1 Biar deket sama arcade Gitu Ya Oke Sampai di arcade sebelah sini Kita nggak perlu masuk ke dalam gamenya Cukup di depannya aja Selesai misinya Kita akan masuk ke tahap Misi tutorial terakhir Yaitu Tentang Bagaimana Mengetahui cara Manjing Tutorial mission Oke Kita ambil dulu Misinya Let's go fishing Pertama kita harus pergi ke fishing rod Yang dimana Cukup jauh Nggak jauh-jauh banget sih Nggak jauh-jauh banget Cuman Maksudnya Bagi gue Udah cukup jauh Segini Udah tua Soalnya saya di kota ini Kita pergi ke sini Ketemu sama Manolin Nah Itu bisa dilihat Ada event fishing Tanggal 1 April Dari situ Kita dapet tutorial gift Yaitu Basic rod Basic rod Nanti kita akan hitung Berapa kira-kira yang didapetin Cuan-nya Kalau pakai basic rod Kita pakai dulu Oke Kemudian Cara mancing adalah Nemuin air Yang penting ada airnya Itu bisa mancing Tapi Nggak semua air 90% bisa Gitu ya Kita disini aja Kita nggak usah Jauh-jauh Ini auto fishingnya Belum bisa Karena gue belum beli Season pass Di sini Kita langsung mancing aja Jadi ada 500 kali chance Buat bisa mancing Dan ini adalah Cara mancingnya ya Jadi Kalian lempar Untukannya Kemudian Nah ini di klik Pada saat Ini kalau kalian melihat ya Jadi disini Ketika bar meternya Udah di tengah-tengah Nih ya Di tengah-tengah sini Kalian klik Biar mendapatkan Perfect point Gitu Kalau di kanan-kirinya Akan menjadi good point Yang dimana Perfect itu lebih dahsyat Naik cepatnya Gitu ya Dan ini Setiap jenis ikan Beda-beda Semakin langka ikannya Semakin kecil itu Tengah-tengahnya Oke Kita udah dapet ikannya Missingnya sudah selesai Kemudian Kita langsung Klaim aja Rewards terakhir Dari tutorial mission Yaitu Dapet skateboard Our very first vehicle Actually Oke Kemudian ada Pop points Pop points itu Berkaitan dengan Season pass Yang dimana Pasti di pass itu Ada rewards Jadi semakin Tinggi level Season pass nya Maka akan Semakin banyak Hadianya But before all Kita akan Klaim dulu Mailbox Jadi ketika kalian Main Pasti ada Rewards di Mailbox Achievement 600k Downloader 800k Downloader Dan lain-lain Jadi Pada saat Alpha ini Sudah terhitung Pre-registernya Pre-register Dan udah terhitung Para alpha test Yang ngedownload Oke Kurang lebih kayak gitu Kemudian Kita kan dapat Barang nih Kita harus Klik kostum Ada di handphone Kita bisa pakai Jam tangan Bisa pakai headset Yang dimana Kostum itu Tidak punya buff Jadi tidak Mempengaruhi Apakah dengan Makin ganteng Makin keren Makin gampang Mancing Enggak Tidak berpengaruh Bukan Tidak mungkin Di depan sana Akan berpengaruh Bukan tidak mungkin Kalian juga bisa Belanja disini Pakai uang Namanya Bux B-U-X Yang dolarnya In-game Tidak bisa diuangkan Tidak bisa dirupiahkan Ada juga Yang bisa dibelanjakan Menggunakan Celeb token Celeb token itu Bisa diuangkan Tapi kalau Bux Tidak bisa diuangkan Tinggal kalian Pilih-pilih aja Mau jajan yang mana Tapi Kita disini Cuma pakai Outfit gratisan aja Kemudian Kita keluar Dulu sebentar Kita Dibalik aja deh Gue mau coba Mancing 10 kali Jadi gue akan coba Mancing 10 kali Untuk bisa Menghitung Kalkulasi Celebnya Kita akan Mancing 10 kali Disini Selama mancing ini Akan Gue Percepat Mungkin ya Tapi sebelum itu Gue lupa ya Bahwa disini ada Daily mission Jadi setelah tutorial mission Akan ada daily mission Yang akan datang setiap hari Kita harus Mancing 3 ikan Oke ya Jadi kita mancing 3 ikan dulu Ini posisinya Belum Belum terunlock Ya Ini adalah season pass Yang dimana Tadi Gue bilang Menggunakan Pop points Ya jadi Pop points itu Setiap Setiap Mau unlock Satu stage Butuh 100 Pop points Gitu Daily mission itu Menghasilkan pop points Ya jadi Bukan ngincer duit ya Tapi ngincer pop pointsnya Oke Catch 3 fish Kita akan Nangkep ikan kita yang ketiga Ini udah 2 ya Udah 2 dari 3 Oke Kita langsung Nangkep ikannya aja Ini gambaran bentuk Kalau lagi Mancing Standar Begini Berdiri Kalau lagi Pakai auto Dia duduk Posisinya Nah Udah dapet 3 kan ya Tuh Udah dapet 3 ikan Oke Catch 3 fish Jadi kita udah Nangkep 3 ikan Masih ada banyak lagi nih Misi daily missionnya Yang dimana Akan diselesaikan hari ini Karena Kita ngincer pop points Tapi sebelum itu Gue akan mancing selama 10 ikan 10 kali ikan ya Gitu kurang lebih Untuk menghitung kurang lebih Berapa sih dapetnya Kalau mancing Pakai basic rod Gitu Oke Akan Gue Cepetin aja Videonya Ya Karena durasi juga ya Semuanya Jadi Ini adalah Fishing terakhir ya Anyway Ini speed video Dari awal Udah gue naikin Ke 1,5 kali lipat Biar apa Biar gak terlalu Kelamaan 10 ikan ya Udah di bag ya Jangan lupa Sebelum dijual Kalian ada 1 misi Yang membutuhkan ikan Jadi jangan dijual semua Disini gue salah Menjual semua Oke 10 iklan adalah 248 seleb Atau 250 seleb lah Kalau pengen Digampangin 250 seleb Untuk 10 ikan Artinya 2.500 seleb Untuk 100 ikan Dan di keli 5 12.500 Untuk 500 ikan Jadi kalian akan dapet 12.500 seleb Kurang lebih Berapa itu 0,1 dolar Ya ini Ini gue balik lagi ya Gue balik lagi Karena gue lupa Untuk Nge show off ikan ya Ada salah satu mission Dari tutorial mission Untuk Pamerin ikan ya Gue lupa pamerin ikan Jadi gue balik lagi Gitu Gue mancing lagi Ya Oke Next ya Jadi ada misi Untuk Let's show off Our fish Kita tinggal buka aja Tas Klik gambar ikan Kita pilih ikannya Kita equip And then Ada icon Di atasnya panah Ada itu yang Ikannya ngejreng Nah Mwahaha This is the king Of Amutina Oke Show off fishnya selesai Kita ada Misi lagi Banyak ya Misinya ya Biar enak Kita ke hometown dulu Ya Untuk selesaiin Visit Visit hometown By subway Ya Visit hometown By subway udah selesai Kemudian kita akan Pergi ke arcade Kenapa Routannya Gue gak ngurut Karena biar Cepet aja Gitu Nah Dari hometown Kita pilih Subway Ke Exit 1 Pakai ini aja Pakai Eskalator Exit 1 Kemudian Kedepannya arcade Lagi Gitu Kalau udah Selesai Misinya Kita next Mission Kita Gak usah Gini Kalau kalian Belum punya rumah Untuk bisa tidur-tiduran Atau duduk-dudukan Caranya adalah Kita pergi ke Furniture shop Atau mall Jadi salah satu mall Yang menyediakan Kursi-kursi Sama kasur Buat pilih-pilih Buat belanja Dekorasi rumah Tapi sebelum itu Mumpung lagi inget Gue mau ganti nama dulu Mau jadi uprising Gue Gue ini Mau bawa Satu klan Buat pindah game Bang Bayu Pipit San Zain Oke ya Kita lagi nunggu Mobil Bentar ya Gue lagi Mau spawning Mobil Karena kelamaan Lari-lari Di tengah kota Harus jalan-jalan Oke Untuk lokasinya sendiri Mall itu Ada di Buka di map Di subway Ini yang gue titik-titikan Di bawah Deket laut Yang gue titik-titikan Ya Mana sih Tidak muncul Nah tuh Jadi disitu Lokasi department store Kita akan ke situ Untuk numpang tidur Ya Tapi kita males Jalan kaki Karena jauh Jadi kita nebeng aja Dulu nih Sama developer Oke ya Kita pake Aktifin fitur Kamera Dulu aja Biar luas Pemandangan ya Lanjut Mumpung ada Abang-abang Yang bisa nyetirin Kita Secara gratis Kita tinggal Duduk santai aja Iya gak sih Oke ya Aduh Nyetirnya Ini pasti fpsnya drop nih Ini sebelah kiri nih Tempatnya gedung ini nih Gedung biru ini nih Sebelah kiri Nah Oke Kita udah sampe Kita turun dulu ya Mesti matiin kamera Kita turun dulu Disini ada Kursi Ada Banyak ya Ada kursi Ada kamar mandi Jadi Ada misinya ya Let's sit on a chair Udah selesai Udah kelar misi duduknya Kita akan berlalih Ke Misi Let's sleep on The bed Tidur disini Jadi ini Kasur ini udah ditidurin Sampai lebih dari 80 ribu orang Masih dijual sama dia Next Kita akan Let's go to school Ya Let's go to school Kita bisa dari handphone ya Go to school game Join Itu akan langsung teleport Tapi kita menghargai Sebuah Mobil Mewah Yang hanya ada satu Di kota ini Ya Kita Kita minta Dianterin aja Kita minta dianterin sama dia Ke sekolah Ini lokasinya nih ya Yang ada orange-orangenya Ini adalah school Sekolahan Yang dimana juga ada Activities juga Di dalam school Jadi Tidak di semua gedung Tapi hampir di setiap gedung Ada activities yang bisa dilakuin Bukan GTA Bukan Oke Kita on the way Dianterin sama pasukir Ya Sudah nyampe nih Ya Kita udah nyampe di sekolahan Oke Ini pasukirnya Parkirnya sembarangan Kita langsung masuk aja Kedalam sekolah Begitu udah masuk Kedalam sekolah Maka Udah Visit school itu Misinya selesai Jadi Misi visit schoolnya selesai Begitu ya Berapa lama loadingnya Sekitar 10-15 detik Oke ya Daily mission complete Kita cek daily mission Visit school udah selesai ya Sekarang kita lanjut ke Apa nih Ke berenang deh Kita lanjut ke berenang kali ya Attendance dulu Aku ambil attendance dulu Yang gampang ya Tinggal di get aja Kalau dapetin yang Zems Yang 3 sama yang 2 Saranku sih Di double reward ya Ditonton iklannya Gitu Oke Let's go swimming Satisfy your need Belakangan aja Let's go swimming Kita akan berenang ya Next Ya Wah tuh Mobil udah nungguin aja situ Bentar pak Mau berenang dulu Bentar pak ya Ya kita berenang di laut aja Kita berenang Gak usah Yang enak Tiga lurus aja gitu Kita berenang Tengah laut Tidak dimakan hiu ya Kalau dimakan hiu Ntar respawn Emangnya GTA pak Ya dan juga Sebenernya ada juga Macem-macem tuh ya Kayak kendaraan laut Bukan kendaraan laut sih Ini balon Balon laut Balon air Balon itulah Saya yakin Ini gak bisa nebeng sih Jadi Enak dia gak basah Udah kayak Udah kayak Yesus berdirinya Gak bisa dinaikin Curang Dia cuma satu passenger doang Oke Kita lanjut Kita lanjut ke Ngikutin Ini orang Gimana sih Yaudah lah Kita lanjut Kita mau ke ini ya Kita mau ke Arcade lagi Ngapain ke Arcade Karena Gini Misi daily mission Complete satisfied Itu tuh Membutuhkan waktu Supaya Karakter kita Menginginkan sesuatu Ya Jadi We need something Jadi Karakter kita Nanti akan Ini Akan-akan muncul Keinginan Lagi pengen mancing Atau lagi pengen main Yang dimana saat ini Posisinya Kalau gue klik nih ya Kalau gue klik disini I have nothing in particular That I want to do right now Jadi Gak ada Gimana Caranya supaya Wish kita Jadi muncul gitu Supaya Karakter kita Jadi pengen sesuatu Caranya adalah Dengan memanfaatkan Trick Kita Kedalam Arcade Jadi Ketika kita masuk Kedalam Arcade Ini dia ganti mobil dulu nih Kelamaan mobil yang tadi Ya Jadi Di dalam Arcade Ketika kita masuk Kedalam Arcade Itu kita gak usah main Jadi kita cuma Masuk ke dalam Arcade Di depan situ Abis masuk Arcade Kita langsung keluar lagi aja Itu akan Mentrigger Wish kita untuk Ingin punya Sesuatu yang Kita inginkan Langsung aja Masuk ke dalam Kita gak usah main Ini kondisinya masih I have nothing to do in particular Blah 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 Kita masuk ke dalam game And then Sampai di dalam game Kita langsung keluar lagi aja Nah Ini langsung Pecet keluar Dan kita keluar ya Kemudian muncul Sebuah keinginan Yaitu adalah Swimming pool Bukan swimming pool Kita pengen Kedinginan berenang Ya Kita langsung Berenang aja disini Bolak balik Sampai bar meter Wishnya selesai ya Headsetnya dibasahin Jam tangan dibasahin Mentang-mentang baru beli Gak apa-apa Orang kaya Oke selesai misinya Kita akan Mentrigger Keinginan yang kedua Karena ada dua kali Nah Sudah selesai Sama kayak tadi ya Kita balik dulu ke arcade And then kita keluar lagi Nah Sudah masuk Langsung keluar lagi ya Jadi ini Gue cepetin loadingnya Soalnya lama loadingnya Berapa belas detik Show of fish Artinya kita harus Pamerin ikan Kita equip Dan kita pamerin lagi Selesailah Misi daily mission Yang dimana Yang kita incer disini Bukan bugsnya Tapi Pop points ya Setiap 100 pop points Unlock stage berikutnya Disini kita baru ada 200 Untuk ke level 1 Kita butuh 100 pop points Ya Oke daily mission Kita koleksi aja semuanya 25 25 15 10 Macem-macem ya Jadi macem-macem Fungsinya adalah Untuk mempercepat pop points Season pass itu Fungsinya untuk Ngejar zems Bagi yang free player Oke Kemudian disini Juga ada fitur Buat Nonton iklan Kita akan coba Nontonin iklannya Sampai 200 Sampai stage kedua Jadi ini iklannya Again Iklannya juga gue skip Di videonya Udah dapet 200 200 400 Sementara Kalian juga bisa dapetin Free 36 zems Jadi Sorry Free 6 zems Untuk yang free pass Kalau kalian pake season pass Kalian akan dapetin Free Total 36 zems Belum dengan Special reward Yang disebelah kanan Itu tuh yang tanda tanya Itu masih banyak Ya gitu Kemudian Kita juga ada namanya Today's gift Ini juga akan dapet 2 zems Gratis Kita tonton aja Apa pentingnya Dari nontonin ginian Jadi pentingnya Kita cuma ngincer Zemsnya aja Jadi kita akan Claiming dulu ya Kenapa ngincer Zems Karena gini Walaupun cuma Satu biji Satu biji Satu biji Kalau dihitung Mungkin dalam Satu hari Kita bisa dapetin Sekitar 5 zems Kurang lebih 5 zems Kurang lebih Kemudian Dikali 30 Atau bulan Adalah 150 zems Yang dimana itu Sangat-sangat-sangat Ngehemat Buat kalian Ngeluarin modal Untuk main Zem ini Gitu Harus kudu sabar Tapi ya Anyway ini Claiming achievement Dapet bugs Kemudian di collection Fish juga akan Ada dapet bugs Fitur bugs itu Fungsinya untuk apa Untuk Bikin masakan Buat buff Buffnya Mancing Dan lain-lain Oke Kemudian Setelah kita Mengetahui Ini semua Maka Kita akan lanjut Ke Versi tahapan Yang lebih serius Jadi First of all Kita akan pergi Ke road store Dulu ya Nah Ini di road store Ada beberapa Pilihan-pilihan Apa namanya Apple 1 Apple 8 Oh ada event Di tanggal 1 April Ada beberapa Pilihan-pilihan Pancing Ada beberapa Pilihan-pilihan Pancing Sebentar ya Mana kok Nggak keluar lagi Jadi Ada event Mancing Tanggal 1 April Sampai 8 April Nanti ya Bisa dilihat Di sini Nanti Eventnya Apaan aja Tapi nanti Tanggal 1 Oke Di sebelah kanan Ada keranjang Ini ada Harga Fishing rod Ada Buffnya Ada effect Ada effect Yang dimana Legendary equipment Atau legendary rod Itu nilainya Harganya Adalah 1.300 Zems 1.300 Zems Zems itu Kalau dilihat-lihat Sekitar 1.000.000 Sekian rupiah Kalau kalian mau top up Kurang lebih Kurang lebih Gitu ya Jadi kalau kalian pakai Free Earning Ya kumpulin dulu Zems nya Kenapa bangkok Mahal banget Karena Kalau kalian mulai Mainnya dari dulu Ya dari setahun Yang lalu Mungkin kalian bisa Dapetin gratis Actually Gue pun juga Dapetin Legendary equipment ini Dimulai dari 0 Dari gratis Dari ngumpulin Setahari Sehari 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 Gitu Untuk saat ini Harganya sudah Semakin naik Dimana-mana Semua barang Makin lama Makin naik Gitu Dan disini Juga ada Yang namanya Bait ya Bait yang disini Itu pakai Bugs Ya Efeknya cuma 50% Sementara Kalau kalian pengen Bait yang Legend Ya Itu adanya Di shop Harganya 123 Zems Yang dimana Buffnya adalah 20.000% Dapat Legendary Kalau dipertimbangkan Kalau dipertimbangkan Gini Kalau dipertimbangkan Dari 1 Sampai 10 Mungkin 5 6 Mungkin 6 Banding 10 Adalah Legendary Gitu 6 Banding 10 Anyway Ini ada Fitur Gacha Juga Kalian bisa Dapetin Legendary Road Juga Atau Legendary Bait Juga Atau Bait Yang lain Dari Sini Atau Dapetin Mobil Ya Gue Pengen Coba Sebenarnya Mainin Gacha Kemarin Dapet Mobil Mobil Yang Biru Itu Kemudian Selanjutnya Kita Akan Ngebahas Soal Rumah Jadi Di rumah Itu Ada Fitur Dekor Yang Dimana Di Dekor Itu Kita Bisa Punya Kasur Kursi Dapur Dan Sebagainya Buat Masak Masakan Buff Kita Lagi 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 Rekam Iya So Sorry Aduh Malas Ngalin Lagi Jadi Ini Ada Macem Macem Dekorasi Macem Macem Kalau Kalian Beli Boeng Bag Itu Ada Cube Itu Bukan Random Chas Itu Dekorasi Macem Macem Kalian Bisa Dekor Rumah Kalian Pager Dan Sebagainya Ada Counter Chef Buat Masakan Dan Sebagai Jadi Banyak Fiturnya Kurang Lebih Next Kita Juga Bisa Mendapatkan Banyak Furniture Dari Event Jadi Ada Event Yang Ngasih Kita Furniture Ada Event Yang Ngasih Kita Outfit Ada Event Yang Ngasih Kita Celeb Gitu Celeb Token Ada Yang Ngasih Duit Zems Macem Jadi Random Disini Kalau Kalian Bisa Lihat Ada Board Digital Board Disini Ini Adalah Misi Yang Diadakan Oleh Cari Kategori Event Jadi Setiap Bulan Misinya Beda Kecuali Yang Dua Terbawah Yang Dua Terbawah Itu Kayaknya Akan Selamanya Ada Disitu First Of all Kita Ada Misi Dari Pot Of Gold Artinya Kita Akan Dapat Duit Banyak Oke Kita Disuruh Cari Sesuatu Kita Disuruh Cari Something Hidden Things Again Nyari Oke Kalau Lihat Rainbow Lihat Ini Rainbow Sebelah No My Pot Gold Not Has Been Hidden Udah Misinya Gitu Doang Oh Ini Kayaknya Emang Misi Berbagi Gitu Misi Berbagi Tapi Cuma Sekali Jadi Artinya Satu Hari Kalian Cuma Bisa Dapetin Random Easter Egg Satu Hari Satu Kali Dalam Satu Hari Oke Next Ini Banyak Naruto Bunshin Kita Akan Lanjutin Ke Violet Secret Request Ini Cewek Nama Violet Boleh Juga Ada Nggak Yang Mau Oke Kita Langsung Ke Violet Mbak Violet Putih Rambut Mbak Violet Misinya Bisa Belanja Nggak Oh Bisa Cucu Tangan Gua Lihat Ada Yang Cuma Nyalain Keran Doang Oke Langsung Aja Mbak Violet Misinya Adalah Violet Secret Request Oke Hadiahnya Juga sama Easter Egg Disuruh Ngapain Masih Belum Ya Sama Juga Nyari Sesuatu Yang Diumpetin Oh Nyari Easter Egg Di Dalam Sekolah Kita Ke Sekolah Dulu Kita Ke Sekolah Dulu Aduh Ketabrak Yang Nggak Jadi Kita Ke Sekolah Dulu Disini Ada Easter Egg Cuma Ini Kita Harus Cari Full Satu Sekolahan Ini Kita Pakai Motor Aja Biar Agak Enakan Nikit Jalan Pelan Pelan Siapa Tau Kita Ketemu Di Anjir Ini Buset Setransparan Ini Ngeri Susah Banget Mencari Tapi Udah Kelar Oke Kita Langsung Balik Lagi Aja Ke Nenggel Kita Balik Aja Ke Violet Jadi Benda Yang Bercahaya Yang Transparan Sudah Ketemu Hoki Banget Itu Tadi Tidak Kita Dapet Apa Ya Kita Dapet Oh Dapet Sepatu Dapet Sepatu Boleh Boleh Next Kemudian Kita Juga Jalanin Misi Yang Ketiga DC Detective Request Oke Again Ini Misi Easter X Welcome To Easter Egg Detektif Nyari Nyari Juga Iya Ini Di Hidden Juga Nih Dimana Oh Dimanakah Lampu Doang Ini Dimana Jauh Nih Mobil Kali Kita Langsung On The Way Eh Oh Sekolah Di Sekolah Juga Di Sekolah Juga Sorry Di Sekolah Juga Oke Kita Cari Easter Egg Dulu Kita Pake Apa Ya Ini Aja Kita Pake Boing Boing Pogo Kita Pake Pogo Aja Toeng 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 Lo Lumayan Dia bisa Loncat Agak Tinggi Gitu Buat Ngelet Gak Ada Lagi Ya Kita Muter Muter Dahan Di Sekolahan Buat Nyari Benda Transparan Yang Agak Sedikit Ber Pelangi Sedikit Gitu Tidak Ada Biasanya Disini Ada Sesuatu Gitu Mana Ya Kalau Di Pojokan Sini Gak Ada Biasanya Di Ujung Di Ujung Di Ujung Mana Mana Njir Gak 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 Masa Di Atap Gedung Karena Bukan Gak Mungkin Di Atap Gedung Karena Kita Ada Fitur Buat Bis Oke Gak Kelihatan Njir 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 Ini Gak Kelihatan Tadi Karena Ada Fitur Buat Kita Bisa Loncat Tinggi Sampai Lari Ngebut Jadi Ada Sebuah Fitur Kita Bisa Punya Super Power Loncat Setinggi Tingginya Sampai Lari Sekenceng Menceng Lari Lari 300 Persen Kemampuan Kesempatan Lari Itu Ada Fitur Itu Oke Kita Udah Kelarin Misinya Dan Kita Akan Dapetin Apakah Sepatu Lagi Outfit Atau Kursi Furniture Kita Dapetin Furniture Disini Oke Next Kita Ini Disini Ada Toko Yang Bisa Kalian Samperin Buat Kalian Bisa Punya Berbagai Macam Kendaraan Laut Jadi Kendaraan Itu Dibagi Tiga Ada Laut Ada Darat Sama Ada Udara Harusnya Harusnya Ada Pesawat Nanti Baru Ada Balon Sekarang Apakah Nanti Akan Muncul Sebuah Pesawat Jet Yang Bawa Kita Dari A Ke B Dengan Mudah Jadi Kurang Lebih Seperti Untuk Pengetahuan Dasar Yang Agak Cukup Detail Mengenai Carry First Jadi Sebisa Mungkin Kalian Pelajari Dulu Basicnya Kalian Pelajarin Dulu Sampai Kalian Paham Dua Tiga Hari Baru Coba Untuk Lari Ketop Up Untuk Langsung Lari Ke Legend Equipment Kalian Harus Pelajarin Dulu Basicnya Kurang Lebih Kayak Gitu Anyway Ada Cukup Banyak Video Video Gue Di Bawah Video Video Gue Upload Tentang Gimana Caranya Masak Tutorial Masak Dan Sebagainya Jadi Mungkin Kalian Bisa Sambil Searching Searching Juga Kalau Pengen Tahu Detail Dimana Spot Mancing Yang Enak Dimana Spot Mancing Yang Ikannya Bagus Bagus Jadi Kurang Lebih Jadi Sampai Sini Dulu Untuk Videonya Kali Ini Thank You For Watching Carry First